Persib Bandung kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Barito Putra dalam laga pekan ke-8 Liga 1 musim 2023-2024. Persib sempat lumbuh di babak pertama lewat gol Levi Madinda yang kemudian disamakan oleh Barito Putra melalui striker mereka Murilo Mendes pada menit ke-61. Hasil imbang kontra Barito Putra menambah daftar kegagalan Persib beraih kemenangan di kandang sendiri karena dari 4 laga kandang semuanya berakhir imbang. 3 pertandingan kandang sebelumnya masing-masing kontra Madura United yang berakhir 1-1 lawan Dewa United 2-2 dan Bali United tanpa gol. Kegagalan Persib meraih kemenangan atas Barito tak lepas dari tidak maksimalnya penyelesaian akhir meski Maung Bandung mendapatkan sejumlah peluang di pertandingan ini. Performa striker Persib David Da Silva kembali disorot karena kembali gagal mencetak gol. Ini menjadi laga ke-6 secara beruntun David Da Silva tak mampu mencetak gol terhitung sejak lawan Dewa United. Pelatih Persib Bojan Hodak buka suara di tengah mandulnya David Da Silva yang musim lalu menempati posisi kedua sebagai pemain tersubur di Liga 1 di belakang Matthäus Pato. Kami akan melihat lebih dulu kondisi siapa pemain yang siap dalam satu pekan dan setelah itu baru diputuskan. David bisa mendapat peluang tapi penyelesaian akhirnya belum maksimal kata Bojan Hodak setelah pertandingan. Tetapi saya juga tidak bisa menurunkan Ciro karena hukuman lalu pada dasarnya juga entra itu adalah second striker jadi saya tidak bisa melakukan perubahan terlalu banyak. Bagi saya yang paling penting adalah berlatih dengan keras dan sudah berusaha dengan keras. Hari ini dia mendapat satu benturan tapi tetap bekerja keras. Tapi pada akhirnya dia masih membuang-buang peluang dan masih harus mengasah finishingnya, tutup Bojan Hodak.